Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Rabi Swahisodri, Wayasili Amri, Wahlu Uda Tamilisani, Yabuhul Kowli. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk semuanya yang hadir pada pertemuan mendadak sebenarnya ini ya karena ada baru yang harus dilaksanakan dan mulai berlaku pada 1 Agustus nanti. Karena ini terkait dengan hayat hidup orang banyak. Jadi maka kita buat pengumumannya malam ini juga. Karena mudah-mudahan beberapa teman yang mungkin nanti susah untuk memenuhi perseratan ini masih ada waktu untuk mengejarnya dalam beberapa hari ini. Karena sekarang sudah tanggal 28, jadi tinggal 3 hari lagi. bulan Juli. Coba dimatikan dulu audionya semuanya. Biar kita enak. Perubahan yang paling mendasar adalah perubahan penghitungan basic fee untuk akun yang sudah berusia 4 bulan. Jadi kalau nanti akun-akun yang tanggal 1 Agustus usianya sudah lebih dari 3 bulan, penghitungan basic fee-nya berubah total. Kalau selama ini penghitungan basic fee-nya berdasarkan followers di Snack Video, maka untuk bulan Agustus dan seterusnya, jadi ini mulai penggajian bulan Agustus. Untuk bulan Agustus dan seterusnya, penghitungan basic fee itu tidak lagi berdasarkan followers Snack Video, tetapi berdasarkan jumlah video viral di bulan sebelumnya. itu yang paling utama dari perubahan sistem ini. Berapa minimal viralnya? Minimal harus ada 3 video viral di bulan sebelumnya untuk menerima basic fee di bulan tersebut. Sampai 20.000. audionya? 250.000. Kalau bisa merasakan training. Main cloud, main cloud. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. 5 bulan harus. Bisa, mati ke mic-nya. Bisa, mati ke mic-nya. Bisa, nggak bisa. Bisa, mati ke mic-nya. Nggak. Dapat target. Oke. Saya, Luna, baru bulan. Itu adalah... Itu adalah perubahan yang paling utama. Yang harus dipahami oleh semua akun. Makanya tadi saya berharap hadir semuanya di pertemuan ini agar sama-sama paham. Karena nanti pasti banyak yang komplain. Tadi juga waktu pertemuan antara agensi dengan tim Snek Pengumuman juga memang banyak yang merasa ini berat. Nah, beratnya di mana? Kawan-kawan yang mungkin akunnya sudah 10.000 followers, 100.000 followers, yang seharusnya bulan Agustus nanti basic fee-nya sudah 120 dolar atau 220 dolar. Di bulan Agustus, basic fee itu sama rata semuanya 50 dolar. Jadi tidak ada lagi yang 120 dolar, 220 dolar, tidak ada lagi. Jadi, semua akun, baik kreator atau pet talent, yang memiliki video viral 10K minimal 3 di bulan Juli, semuanya mendapat basic fee 50 dolar di bulan Agustus. Itu yang perubahan yang paling dasar. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan lain lagi. Di antaranya, semua video yang tidak cukup balasan komentarnya tidak akan dibayar. Kalau selama ini kan dapat potongan 10% dari basic fee. Nah, mulai Agustus, jika ada video yang menerima 5 komentar dalam 7 hari, tidak dibalas minimal 3 komentar, maka video tersebut tidak akan dibayar. Nah, yang berikutnya perubahan lagi adalah, ini mengembirakan. Semua video viral akan dibayar bonusnya. Mau 100 video viral pun akan dibayar semua. Nah, itu ininya. Jadi, di satu sisi ada pengurangan, tapi di satu sisi ada penambahan. Dan syarat untuk basic fee, tetap 15 active day dalam sebulan, tapi tidak ada lagi syarat minimal 3 per minggu, tidak ada lagi. Jadi, syaratnya hanya satu, minimal 15 active day selama sebulan, dan semua video viral akan dibayar. Jadi, kalau ada selama ini yang video viralnya 20, 30, 40, mulai Agustus, semuanya akan dibayar. Jadi, ini untuk penayangan video di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Jadi, penentuan mendapat basic fee atau tidak, itu dikentukan dari dua video viral di bulan Juli ini. Coba cek kawan-kawan akunnya, apakah ada video viralnya di bulan ini. Kalau belum ada, coba usahakan dalam tiga hari ini minimal ada tiga video viral. viral yang dimaksud di sini minimal 10.000 view. Minimal 10.000 view. Ada tiga, minimal tiga. Kalau di bawah tiga, akunnya tidak akan menerima basic fee di bulan Agustus. Nah, mengapa peraturan ini berubah? Jadi, snack video itu ingin mengubah mindset kawan-kawan semua agar mulai sekarang mindsetnya itu adalah bagaimana menghasilkan video yang viral. karena selama ini ternyata banyak akun-akun pet talent itu yang hanya berharap mendapatkan basic fee saja. Posting, tidak berharap viral, yang penting aktifnya cukup, aktifnya cukup, sudah gitu. Sama juga dengan ketentuan syarat membalas komentar, ternyata banyak selama ini kawan-kawan itu yang lebih memilih dipotong 10% dari basic fee dibandingkan memenuhi komentar. Nah, makanya mulai Agustus, semua video yang balasan komentarnya tidak cukup, maka video tersebut tidak akan menerima. Jadi, perubahan yang terjadi di aturan baru yang akan berlaku 1 Agustus 2022 ini diantaranya adalah basic fee, kemudian besaran bonus video viral, kemudian jumlah video viral. Itu yang akan berubah di bulan Agustus. Makanya saya berharap banyak yang hadir di meeting ini agar sama-sama paham. Agar nanti tidak bertanya-tanya, tidak komplain, tidak protes, dan sebagainya. Karena ini adalah kebijakan dari Snake Video, kalau kami dari agensi itu hanya mengajak kawan-kawan untuk memahami dan memahami dan melihat bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan aturan ini agar tidak rugi. Karena bagaimanapun aturan di Snake Video itu adalah aturan yang dibuat dari tim Snake langsung. Jadi yang kami harapkan itu adalah agar kita semua bisa memahami benar aturan yang baru ini agar tidak ada yang dirugikan. Agar tidak ada yang dirugikan. Karena memang di satu sisi aturan ini membuat beberapa akun akan kesulitan nantinya karena bisa tidak mendapatkan basic fee di Agustus. Tapi bagi beberapa akun ini menguntungkan karena semua video viral itu akan dihitung. Jadi untuk akun-akun yang posting banyak dalam sehari ini menguntungkan. Tapi buat akun-akun yang posting hanya sekali dua hari ini merugikan. Nah tujuan dibuat aturan ini memang agar membuat seluruh akun itu aktif dan bukan hanya berharap kepada basic fee. Karena ternyata banyak selama ini banyak akun yang hanya mengharapkan basic fee. Yaudah basic fee aja cukup lah gitu. Gak ada viral pun gak apa-apa gitu. Namun sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir itu sudah ada warning sudah ada downgrade sebenarnya untuk akun-akun yang tidak memiliki viral. Nah mungkin ke depan yang perlu kita sama-sama belajar itu adalah bagaimana cara membuat video kita viral. Nah beberapa kali pelatihan sebenarnya sudah ada kisi-kisinya diantaranya dengan membuat lebih banyak lagi video. Karena di sini algoritmanya itu kalau kita melihat lebih ke teori peluang. Artinya semakin banyak video yang dibuat semakin besar pula peluang video itu viral. Jadi memang aturan baru ini dibuat agar mindset kita semua itu adalah bagaimana menghasilkan video yang akan viral. Nah aturan wajib di peraturan yang baru ini adalah wajib memposting video asli. Jadi ini yang diutamakan. Nah kalaupun misalnya videonya editan dari sosmed harus mencantumkan sumber. Kalaupun itu video rekaman sendiri harus mencantumkan tulisan video asli kemudian bikin nama akun. Karena saya lihat masih banyak yang luput. Karena kalau tidak mencantumkan itu dianggap bajakan. Payurats dianggap itu. Misalnya meskipun itu video asli punya kita tapi kita tidak tulis tulisan video asli nama akun kita itu dianggap bajakan. Karena tidak ada penandanya bahwa itu video milik siapa. Kemudian video yang menerima lima komentar dalam tujuh hari wajib membalas tiga komentar minimal. Video yang tidak membalas komentar tidak akan dibayar. Ini peraturan baru. Kalau dulu dipotong 10%. Kalau sekarang video itu tidak akan dibayar. Jadi kalau ada lima videonya yang viral tapi tidak membalas komentar lima-limanya tidak akan dibayar. Kalau solusi dari kami tiga komentar pertama itu langsung jawab saja. Jadi meskipun dia belum lima tiga komentar pertama itu langsung jawab saja. jawabannya itu yang kalimat jangan yang pendek. Agar nanti pada saat sudah melewati kita sudah aman. Kemudian aturan wajib yang berikutnya video yang sesuai dengan kategori minimal 60%. Jika kurang maka akun itu tidak dibayar. kalau di Aurora mudah-mudahan tidak ada. Meskipun masih ada saya lihat akun-akun yang posting video-video pribadi. Misalnya video dia lagi joget-joget video dia lagi mencoba-coba efek-efek baru video lagi dubbing-dubbing masih ada. Itu boleh. Kalau dulu kita bilang minimal 6 dalam sebulan. Minimal 6. jangan banyak-banyak. Kalau di sini minimal itu video yang sesuai kategori atau video news-nya itu 60%. Kalau kurang dari 60% misalnya dia posting cuma 10 video. 5 video itu video yang di luar kategori. Video pacarnya ulang tahun, video anaknya masuk sekolah, video yang tidak ada kaitannya dengan news, maka dia tidak akan dibayar sama sekali. Ini peraturan baru. Berikutnya, gaji akun itu tetap sama. Basic fee dan bonus video viral. Itu sama, tidak ada perubahan. Jadi kawan-kawan menerima dua sumber pendapatan yakni dari basic fee dan dari bonus video viral. untuk basic fee akun-akun yang memasuki bulan ke 1, 2, dan 3 itu basic fee tetap sama 50 dolar semuanya. Jadi akun yang bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nanti di aplikasi snack yang masing-masing kelihatan sudah masuk bulan keberapa. Kalau misalnya tanggal bergabungnya tanggal 2 Juni berarti pada 1 Agustus nanti belum 3 bulan itu masih dianggap bulan ketiga karena masih kurang sehari. Tapi yang bergabung 30 Mei itu nanti sudah bulan keempat dia di Agustus. Karena banyak juga yang bertanya itu sudah 3 bulan lebih kok belum ini. Jadi untuk akun-akun yang 3 bulan pertama itu tetap mendapatkan 50 dolar. Sementara untuk akun yang sudah memasuki bulan keempat dan seterusnya bulan keempat dan seterusnya semuanya sekarang sama-sama rata 50 dolar per akun jika ini syaratnya jika punya 3 video viral di atas 10k di bulan sebelumnya. Jadi karena nanti itu adalah penghitungan gaji bulan Agustus maka cara melihat apakah dia akan menerima basic fee atau tidak caranya adalah dengan melihat videonya di bulan Juli. kalau di bulan Juli videonya ada 3 lebih yang di atas 10k maka di bulan Agustus akun itu akan menerima basic fee 50 dolar. Dan ini berlaku untuk seterusnya. Nanti gaji bulan September berdasarkan jumlah video viral di bulan Agustus. Gaji bulan Oktober berdasarkan jumlah video viral di bulan September. Begitu seterusnya. Jadi kawan-kawan dalam satu bulan usahakan minimal ada 3 video yang di atas 10k agar di bulan berikutnya basic fee 50 dolar tetap di tangan. Itu juga gunanya agar akun kita itu tidak masuk ke akun yang di downgrade nanti atau akun yang di terminate. Karena rata-rata akun yang di terminate itu rata-rata yang video viralnya kurang dari 3 dalam 3 bulan berturut-turut. jadi bagaimana dengan penghitungan followers snack video mulai 1 Agustus tidak berlaku lagi. Jadi ini yang membuat kita bikin pertemuan hari ini. Jadi mulai 1 Agustus mulai 1 Agustus penghitungan berdasarkan followers di snack video itu tidak berlaku lagi. tadi memang banyak juga yang komentar di agensi lain. Jadi sia-sia dong saya mengejar jumlah follower selama ini. Iya memang. Tapi mau gimana lagi kan? Karena akunannya berubah. Jadi kita tidak bisa tidak bisa apa namanya ya kita hanya bisa mengikuti peraturan. Tadi sore setelah pertemuan dengan tim snack video di pukul 11 jam 16 kita ada meeting lagi sesama agensi dan perwakilan tim snack ada beberapa masukan-masukan yang disampaikan ke tim snack. Masukan itu akan dibahas lagi tapi sebelum ada kebijakan yang baru kebijakan yang berlaku adalah kebijakan yang disampaikan hari ini. Nanti bisa aja mungkin ada berubah karena mungkin berat atau misalnya kiranya jangan 10 kalah 5 kalah gitu nanti mungkin akan ada berubahan tapi sebelum berubah yang baru pengumuman yang dikatai adalah yang diumumkan pada hari ini. Oke berikutnya adalah akun akun tidak akan menerima basic fee jika di bulan sebelumnya video viralnya kurang dari 3 video viral di sini adalah minimal view 10.000 sebenarnya sebenarnya kalau kawan-kawan ikuti pelatihan-pelatihan kita dalam beberapa kali sebenarnya gampang sebenarnya mencari kira 10K itu meskipun belakangan banyak juga kawan-kawan yang yang resah dan gelisah karena viewers videonya itu mentok di 300 kalau dari pengalaman beberapa rekomendasi dari akun-akun yang videonya banyak viral dari pengalaman itu coba dites dalam satu minggu tes posting 6 video sehari dalam seminggu coba tes posting 6 video sehari kemudian tes posting 1 video sehari dalam seminggu coba dites mana kira-kira ini cuman kalau dari pengalaman kalau posting 6 video sehari itu besar kemungkinan akan ada yang viral minimal satu seminggu itu ada yang viral jangan dites langsung kempuran maksudnya kalau nggak percaya jadi coba seminggu 6 video per hari seminggu kemudian 1 video per hari kalau ternyata benar yang 6 video per hari itu ada viralnya selanjutnya bikin 6 video per hari karena sebenarnya yang dimaui oleh snack video dengan aturan yang baru ini adalah bagaimana para talent-talent ini para akun-akun ini memproduksi video-video yang memang ditujukan agar viral kategori news itu beruntung karena kategori news ini satu-satunya kategori yang video-videonya itu masuk hot list snack video untuk di-up karena setiap hari akan selalu ada topik-topik yang diminta oleh tim snack video untuk diviralkan jadi ada beberapa video itu yang diviralkan oleh tim snack video nah berikutnya active day itu masih sama minimal 15 hari per bulan penghitungan active day juga masih sama minimal ada satu video yang lolos pada hari itu maka dia sudah mendapat satu active day jadi usahakan dalam sehari itu jangan hanya kirim satu karena kalau cuma mengirim satu dan ternyata videonya gagal maka active day tidak akan ada pada hari itu jadi usahakan dua jadi kalau satu gagal masih ada satu untuk tabungan active day dan tidak ada lagi active day mingguan yang minimal tiga sekarang tidak ada lagi dan juga tidak ada lagi kewajiban active day yang tujuh hari berturut-turut itu tidak ada lagi dan juga tidak akan ada lagi hukuman bagi akun yang tidak aktif tujuh hari berturut-turut itu dihapuskan jadi untuk active day cuma satu peraturannya yakni minimal 15 hari per bulan jadi kalau misalnya mau istirahat dulu karena sudah 15 silahkan nah cuman sebaiknya lanjut terus saja karena yang dikejarkan video viral sekarang bukan hanya basic fee karena sekarang video viral berapapun video viral itu akan dibayar semuanya itu yang membedakan jadi basic fee boleh turun tapi video viralnya dibayar semua nah pembayaran untuk video viral juga berubah pembayaran untuk video viral juga berubah jadi pembayaran video viral yang baru itu berbeda nah ini ini siapa nih yang kasih bulan nah cara penghitungan video viral basic fee adalah dengan menggunakan penghitungan di tanggal 1 dia masuk bulan keberapa dia masuk bulan keberapa di bulan itu dan berapa jumlah video viralnya di bulan lalu nah misalnya kalau tanggal 1 itu nanti dia baru masuk bulan ketiga berarti dia masih menggunakan sistem lama otomatis masih 50 dolar gitu nah kalau dia sudah masuk bulan keempat dan seterusnya maka dia akan dilihat dari jumlah video viralnya di bulan lalu karena nanti bulan Agustus maka video viral yang dilihat itu adalah video viral di bulan Juli nah kalau video viralnya sudah lebih dari tiga sama atau lebih dari tiga maka dia sudah berhak menerima 50 dolar 50 dolar itu rata buat semua tidak ada lagi yang 120 dolar tidak ada lagi yang 220 dolar jadi semuanya sudah sama rata mungkin kawan-kawan yang followersnya di atas 100 ribu itu mungkin yang akan rugi ini karena dia akan turun drastis bisa turun 150 dolar lebih turunnya 170 dolar malahan turunnya dia tapi mudah-mudahan itu nanti bisa ketutup dengan kebijakan membayar seluruh video viral jadi kalau misalnya video viralnya ada 30 30-30-nya dibayar kalau dulu kan hanya 15 video teratas yang dibayar video viral di sini adalah video yang mendapatkan 10K view dalam 7 hari setelah di tambah jadi 7 hari itu tetap sama seperti dulu termasuk hari saat posting jadi kalau misalnya posting hari ini 7 hari itu dihitung hari ini juga hari tanggal 28 29 30 31 1 2 3 sampai tanggal 3 jadi hari memposting itu juga dihitung itu penghitungan view-nya minimal 10.000 view untuk dianggap sebagai viral ini adalah bonus viral untuk akun yang sudah berusia 4 bulan lebih ini bonus viral yang baru bonus viral ini sebenarnya ada 2 jenis sebenarnya ada 2 jenis jadi akun-akun itu itu dibagi 2 sekarang kalau dulu kan dibagi 2 antara petelen dan kreator nah mulai bulan ini dibagi 2 antara akun original partners dan akun edit partners nah untuk kategori news semua akun yang masuk kategori news itu dimasukkan ke kategori edit partners jadi bonus viralnya berbeda dengan akun yang original partners nah untuk akun-akun yang original partners itu adalah akun-akun di luar news jadi mereka itu bonus viralnya 2 kali lipat dibandingkan yang kategori news nah kenapa kategori news hanya menerima berbeda dengan mereka karena kategori news dianggap bebas membuat video dengan konten-konten dari sosmed asal mencantumkan itu kelebihan kategori news ya diperbolehkan menggunakan video sosmed asal mencantumkan sumber oleh karena itu bonus viralnya adalah seperti daftar di atas mulai dari 10K sampai 500K jadi yang kalau di sistem lama kan ada lagi itu di atasnya yang 1 juta 2 juta 4 juta gitu-gitu kan nah kalau di sini enggak mentok di 500 ribu ya mentok di 500 ribu mendapat 70 dolar nah kalau di kategori lain yang dianggap original partners jadi akun-akun original partners itu adalah akun-akun selain news yang masak-memasak yang joget-joget yang komedi itu dianggap akun original partners nah mereka itu dapatnya berbeda dengan akun news mereka dapatnya 2 kali lipat jadi kalau misalnya di kategori news 10K dapat 1,5 dolar kalau di mereka dapatnya 3 dolar gitu berbeda nah untuk saat ini hanya kategori news yang berbeda bedanya 50% lagi lebih sedikit nah cuman kelebihannya di kategori news ada peluang untuk diviralkan sesuai dengan topik-topik yang diminta setiap hari oleh tim manager konten dari snack video jadi setiap hari kan ada itu topik-topik yang dia minta nah itu nanti akan diviralkan jadi mungkin kawan-kawan mulai sekarang mungkin coba lebih fokus ke konten-konten yang kira-kira akan viral boleh juga dengan mengikuti topik-topik apa yang sedang diminta oleh tim snack video nah tadi tim snack mengatakan untuk ke depan kemungkinan kategori-kategori lain juga akan dicek satu per satu apakah dia masuk ke original partners atau ke edit partners jadi kalau saat ini kategori news itu semuanya adalah edit partners tapi di Aurora karena ada juga beberapa akun yang bukan news misalnya ada kategori food ada kategori film juga beberapa ada kategori live record nah akun-akun yang bukan news ini mereka dapat bonus viranya dua kali lipat dari yang tercantum di sini misalnya kategori food nah dia dapatnya 140 dolar kalau di atas 500 ribu nah itu kalau penjelasan dari tim snack karena peluang viral di mereka itu lebih rendah dibandingkan di kategori news gitu ya nah berikutnya adalah terima kasih kira-kira ada pertanyaan kalian boleh disampaikan atau di ketik di kolom chat terima kasih